Intro Berbuka puasa dengan tanjil gorengan, lontong dan jajanan pasar lainnya sudah biasa. Nah bagi Anda yang mencari-cari makanan lain untuk disantap saat berbuka, bisa juga nih dengan kue dan roti jadul yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Intro Anda berpuasa hari ini? Tentu saja menu berbuka puasa menjadi salah satu topik penting yang harus difikirkan bahkan sejak pagi hari. Nah kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ragam kuliner apa yang bisa menjadi pilihan menu berbuka puasa di hari ini di toko jadul yang sudah buka sejak tahun 1936. Ada apa saja? Ayo ikuti saya. Aroma roti dan kue yang manis ini pun langsung tercium begitu saya memasuki toko yang terletak di Jalan Keramatua Kuitang, Cekarta Pusat ini. Toko roti dan kue yang sudah berusia lebih dari 8 dekade itu memang menjajakan beragam jenis camilan bercita rasa manis ataupun gurih yang resepnya telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman kolonial Belanda. Pemilik kedai yang juga generasi ketiganya menyebut sang nenek lah yang menjadi pencetus ide membuka toko roti dan kue. Kegigihannya mempertahankan resep roti dan kue jadul itu pula yang membuat produk Maison Wehner terus dikemari. Kita mempertahankan resep yang dari awal ya, dari zaman Belanda. Jadi memang kita, kebetulan kita punya kue-kue dan roti-roti di sini ini tidak ada bahan pengawet. Meski ada puluhan jenis roti dan kue yang diproduksi di sini, kue ombekuk seharga 17.000 rupiah per potong serta sordo bread atau roti bercita rasa asam, manis, dan gurih yang dibanderol 75.000 rupiah per buah ini adalah dua camilan yang direkomendasikan pemilik sebagai pilihan yang cocok untuk berbuka puasa. Alasannya, selain dibuat dengan cara tradisional dan bebas pengawet, keduanya menggunakan resep pertama jenis kue dan roti yang dipasarkan sejak toko dibuka pada 1936. Kalau ombekuk kan, dia nggak krimi, nggak terlalu manis gitu dan rasa-rasanya benar-benar rasa-rasanya jadul, jadi pokoknya suka aja. Cok sekali ya, karena saya bilang roti-roti di sini kan juga ada yang gluten free, yang orang memperhatikan diet ya, dan saya dengar juga ada beberapa memang yang nggak pakai pengawet ya, mereka fresh gitu. Jadi menurut saya cukup bisa untuk mendukung orang-orang yang berpuasa ya gitu. Toko roti dan kue ini buka pada Senin hingga Sabtu pukul 7 sampai pukul 6 sore. Kini saya bergeser ke Bogor, Jawa Barat untuk menyambangi toko roti dan kue legendaris yang telah buka sejak 1920 Tanek Cuan. Ada lebih dari 40 varian roti, 8 jenis kue, dan beragam rasa es krim di kedai ini. Seperti roti gambang yang dijual Rp10.000 per buah dan kue ombekuk yang ditawarkan Rp60.000 ini, adalah dua produksi andalan Tanek Cuan sejak awal kedai ini beroperasi dan tetap digemari hingga saat ini. Ya tanpa bahan pengawet gitu, ya kan gimana kalau kuasa kan perut kosong ya, ya lebih bagus yang original kayak gini. Menurut saya sih cocok ya, karena ini bisa buat makan sambil minum kopi, atau kalau nggak teh ya pembukaannya. Resep roti dan kue Tanek Cuan merupakan rahasia keluarga yang diwariskan secara turun-temurun oleh sang nenek, yang mendapat ilmu membuat roti dan kue dari warga Belanda yang bermukim di Indonesia kala itu. Kedai ini buka pada Senin hingga Minggu, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam. Setiap harinya, jumlah pesanan roti dan kue bisa mencapai ratusan. Untuk yang tak bisa datang ke toko, pembeli tak perlu khawatir, karena gerobak roti Tanek Cuan selalu berkeliling di sejumlah wilayah Jabodetabek.